Ang Inyocu, darah baju merah, jilip 21. Sekarang ayahnya masih belum tenang, karena itu Im Giyok tidak berani memberi kabar kepada Tiawuki, sebab dia pikir belum tepat waktunya bagi pemuda itu untuk menemui ayahnya. Malam itu Tiang Liat terdengar mendengkur di dalam kamarnya sehingga hati Im Giyok menjadi lega. Pada keesokan harinya, Tiang Liat memanggil Im Giyok dan berkata-kata, Im Giyok, aku hendak pergi ke rumah penginapan Lioknam. Apakah tidak sebaiknya di aku undang kemari? Ayah tanya Im Giyok. Tak usah. Jika dia datang berarti dia akan meminang dan aku tidak ingin mengecewakan hatimu. Lebih baik kulihat lebih dulu sebelum mengambil keputusan. Bila menurutkan kehendak hatinya, ingin sekali Im Giyok juga ikut pergi dengan ayahnya. Akan tetapi kesopanan melarangnya, karena sungguh tidak patut kalau dia ikut ayahnya mengunjungi Tiawuki di rumah penginapan. Terpaksa dia menanti di rumah dengan hati berdebar dan dia merasa kecewa tidak melihat Kim Lian, karena kalau ada sucinya itu tentu ada kawannya bercakap-cakap untuk menekan berdebarnya hatinya. Dengan langkah lebar Tiang Liat menuju ke rumah penginapan Lioknam yang berada di ujung kota sebelah barat. Semalam suntuki yang Liat tak bisa tidur nyenyak. Dengkurnya itu bukan tanda bahwa tidurnya enak, bahkan sebaliknya. Dengkurnya bukan dengkur sewajarnya dan dulu ketika baru-baru ia kehilangan istrinya lalu pergi merantau mencari Im Giyok yang diculik orang, setiap malam dia mendengkur seperti itu. Boleh dibilang bahwa dengkur itu adalah tanda bahwa penyakitnya yang lama kambuh pula. Ia seperti orang mabuk dan sinar matanya juga sudah berbeda dengan biasanya. Hal ini adalah karena ia merasa kecewa dan bingung sekali menghadapi persoalan putrinya, soal perjodohan yang sama sekali tidak mencocoki hatinya. Dia harus kuusir jauh-jauh, kuancam agar jangan berani menemui anakku lagi. Pikiran inilah yang semalaman tadi memenuhi otaknya dan kini Ki yang Liat berjalan cepat tanpa menghiraukan orang-orang yang sudah kenal dengannya dan yang memberi salam di sepanjang jalan. Sesudah tiba di penginapan Liok Nam, Ki yang Liat disambut oleh seorang pelayan. Ki yang Liat sudah terlalu terkenal maka sekali pandang saja pelayan itu mengenalnya. Dengan sangat ramah-tamah dan penuh hormat, pelayan itu menyambut dan menjura. Selamat pagi, Ki yang Tai Hiap. Sepagi ini Tai Hiap sudah datang mengunjungi penginapan kami, sungguh sebuah penghormatan besar sekali. Apakah yang bisa kami lakukan untuk Tai Hiap? Apakah di sini ada seorang tamu bernama Gantiawaki? Pelayan itu mengerutkan kening, menempelkan telunjuk pada ujung hidungnya bagaikan orang yang sedang mengumpulkan ingatan. Kemudian dia yang menurunkan telunjuknya dan tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang tidak rata, kuning-kuning kehitaman. Ah, ada, ada. Tai Hiap. Tentu yang kau maksudkan Gansul Chai yang muda dan tampan wajahnya. Ya, lekas kau panggil dia keluar menemui ku. Baik, silakan Tai Hiap menanti di ruangan tamu, kata pelayan itu sambil mempersilahkan pendekar itu duduk di ruangan depan. Ki yang lihat mengambil tempat duduk karena ia merasa kedua kakinya gemetar dan dada kirinya sakit menghadapi ketegangan ini. Macam apakah pemuda sastrawan yang telah memikat hati puterinya? Sementara itu, pelayan mengetuk pintu kamar Tiawuki. Begitu pintu itu dibuka, pelayan itu cepat memberi hormat dan berkata dengan muka menjilat. Ahgan Kongcu mengapa tidak sejak dulu memberitahu bahwa Kongcu adalah sahabat baik atau sanak dari Tiang Tai Hiap? Kalau kami tahu tentulah kami akan memberi kamar yang lebih baik. Harap Kongcu maafkan apabila selama ini kami melakukan kesalahan atau berlaku kurang hormat karena sungguh mati kami tidak mengira bahwa Kongcu adalah kerabat Ki yang Tai Hiap. Eh, Lopek, apakah sepagi ini kau mengetuk pintu kamarku hanya untuk menyatakan hal ini saja Tiawuki berkata agak kurang senang karena dari kata-katanya saja pelayan ini telah jelas menunjukkan bahwa dia bukan orang yang berwatak berbaik, melainkan seorang penjilat yang menjemukan. Mana hamba berani begitu kurang ajar memanggil Kongcu apabila tidak ada peristiwa amat penting pelayan itu tertawa dan kulit-kulit di pinggir kedua matanya ikut tertawa. Kongcu didatangi oleh seorang tamu agung. Siapa dia Tiawuki bertanya penuh gairah. Memang sudah lama dia mengharapkan kedatangan pelayan dari Im Giyok yang membawa berita bahwa ayah gadis itu sudah pulang. Masa Kongcu tidak dapat menduga siapa tanya pelayan itu dengan sikap mengajak berkelakar untuk menyenangkan hati tamunya. Dari keluarga Ki yang tanya Tiawuki tak sabar lagi. Pelayan itu tertawa sambil mengeluarkan jempolnya. Kongcu menebak Jitu, benar-benar cerdas sekali. Suruh dia lekas ke sini seru Tiawuki. Pelayan itu melenggong. Suruh ke sini. Dia mendengar suara dan melihat sikap pelayan ini, Tiawuki terkejut dan cepat bertanya, Bukankah dia itu seorang pelayan dari rumah keluarga Ki yang? Ahaha, bukan, bukan. Dia adalah Ki yang tai hiap sendiri, yang minta agar Kongcu keluar. Dia menanti di ruangan tamu di depan. Kalau ada petir menyambarnya, belum tentu Tiawuki akan sekaget itu. Ki yang melihat tayah Im Jiok sendiri datang mengunjunginya. Benar-benar ia hampir tak dapat mempercayai kata-kata pelayan ini. Harap Kongcu cepat menyambutnya, Aku takut kalau-kalau Ki yang tai hiap marah padaku apabila Kongcu terlambat, kata pelayan itu yang cepat pergi lagi ke depan. Tiawuki yang ditinggal sendiri merasa tubuhnya panas dingin. Sudah semenjak tadi dia bangun, akan tetapi belum sempat bertukar pakaian karena memang tidak mempunyai maksud pergi kemana-mana. Untuk menghadap ayah kekasihnya dalam pakaian kumal seperti itu, ia merasa malu. Karena itu dia cepat-cepat berganti pakaian yang paling baru dan menyisi rambutnya. Kemudian tergesa-gesa ia keluar dari kamarnya menuju ke ruang tamu. Hatinya berdebar saat ia melihat seorang laki-laki setengah tua bertubuh tinggi tegap dan berwajah kering duduk di atas bangku dalam kamar tamu itu. Ia cepat-cepat maju menjura dengan amat hormat dan berkata, Mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya sebab Bu Ampu telah membuat tai hiap menanti sampai lama. Ki yang melihat perlahan-lahan berdiri dan dia memandang dengan matlah, terbelalak dan kening berkerut. Mulutnya pun terbuka perlahan. Ia mengangkat tangan ke atas dan menggosok-gosok kedua matanya seakan-akan tidak percaya kepada penglihatannya sendiri. Akan tetapi sesudah dia memandang lagi, penglihatannya tidak berubah. Tak salah lagi, pemuda sastrawan yang halus dan lemah lembut yang kini memberi hormat kepadanya, bukan lain adalah Ciasan. Ciasan sastrawan yang dulu mempermainkan istrinya dan yang sudah dibunuhnya. Baik wajah maupun bentuk badan dan gerak-geriknya pemuda sastrawan dihadapannya sekarang ini tidak ada bedanya dengan mendiang Ciasan. Kau, Ciasan, tanpa terasa lagi Ki yang melihat berkata perlahan, dadanya berdebar dan jantungnya terasa sakit. Tiauki memandang heran. Buan PWE adalah ganti Tiauki. Jadi kau yang diantar oleh anakku Im Giyok ke Tiaai? Betul, Tai Hiap. Dan kau, kau yang hendak meminang anakku sebagai calon jodohmu suara Ki yang lihat setengah berbisik, sementara itu sepasang matanya memandang dengan Ker yang menakutkan sekali. Tiauki memandang dengan hati berdebar gelisah. Kemudian dia mampu menetapkan hatinya dan berkata dengan suara tegas. Apabila Tai Hiap tidak menolak, memang Bu Ampu hendak mohon persetujuan Tai Hiap untuk meminang tangan adik yang Im Giyok. Kau tanda seru. Kau Chiasan Jaihanam Keparat sekarang telah menjelma pula di dunia ini untuk mengganggu kepadaku. Kau masih belum puas dengan kematian istriku dan hancurnya hidupku. Kau bahkan masih hendak merusak hidup anakku sambil berkata demikian Ki yang lihat berjalan maju, perlahan-lahan menghampiri Tiauki, sikapnya mengancam dan amat menyeramkan. Tiauki melangkah mundur, Ki yang Tai Hiap, apa artinya ucapanmu itu? Bu Ampu adalah Gantiauki dan Bu Ampu tidak kenal siapa itu Chiasan. Jahanam. Biarpun kau memakai nama siapapun juga, aku selamanya akan mengenal macam mukamu. Kau boleh Tianhoa, berganti muka, seribu kali, namun aku Ki yang lihat akan tetap mengenalmu dan membunuhmu. Setelah berkata demikian, sambil mengeluarkan suara keras Ki yang lihat menubruk maju, kedua tangannya bergerak cepat bertubi-tubi memukul dada dan kepala Tiauki. Kasihan sekali nasib pemuda ini. Dia seorang sastrawan yang bertubuh lemah. Seorang jagoan sekalipun belum tentu akan mampu menghindarkan diri dari serangan Ki yang lihat itu, apalagi seorang pemuda lemah seperti Tiauki. Dia tak berdaya sama sekali. Sekali terkena pukulan pada dada dan kepalanya, ia hanya dapat mengeluarkan keluhan lemah, lalu tubuhnya terlempar ke belakang dan menumbuk dinding kemudian roboh tak berkutik lagi. Nyawanya sudah melayang berbareng dengan keluhannya tadi. Hahaha, anjing kiasan. Anjing macam kau ini hendak melamar puteriku? Hahaha, sambil tertawa-tawa lebar di sepanjang jalan, Ki yang lihat berjalan pulang. Para pelayan menjadi kaget dan gemparlah keadaan di rumah penginapan itu. Sebentar saja ruangan tamu itu sudah dikerumuni banyak orang untuk melihat pemuda sastrawan yang rebah tak bernyawa di atas lantai. Di antara para penonton ini terdapat gadis menerobos masuk. Orang-orang memberi jalan ketika melihat bahwa gadis ini bukan lain adalah Giyok Gan Lo Chul Song Kim Lian. Kim Lian hanya memandang sebentar dan mukanya berubah. Kemudian dia ia cepat-cepat berlari pulang, napasnya terengah-engah. Langsung dia berlari memasuki kamar Im Giyok di mana gadis itu tengah bersisir menghadapi cermin. Sumoy, celaka besar Kim Lian segera memeluk adik seperguruannya dan menangis terisak-isak. Im Giyok biasanya memiliki watak yang tenang dan tabah, namun akhir-akhir ini sesudah bertengkar dengan ayahnya mengenai kekasihnya, ia menjadi gampang gugup. Mukanya berubah pucat melihat keadaan sucinya itu, maka tanyanya tak sabar lagi. Suci, apakah yang terjadi? Akan tetapi Kim Lian hanya menangis terisak-isak sehingga hilang kesabaran Im Giyok. Digoyang-goyangnya dua pundak Kim Lian. Apa yang terjadi? Celaka. Sumoy. Gan Siu Chai, oleh Suhu. Apa? Gan Siu Chai mengapa? Bagaimana ayah Im Giyok mendesak, wajahnya pucat, jantungnya berdebar keras. Suhu telah membunuh Gan Siu Chai di rumah penginapan. Im Giyok mengeluarkan suara menjerit, akan tetapi cepat dia mendekat mulutnya sendiri. Kemudian, bagaikan kilat dia melompat keluar dan berlari seperti gila menuju ke rumah penginapan Lioknam. Ruang depan atau ruangan tamu dari rumah penginapan itu masih dikerumeni orang ketika Im Giyok tiba di situ. Minggir serunya dan kedua tangannya membuka jalan sehingga empat orang laki-laki terpelanting ke kanan-kiri. Im Giyok terus menerjang masuk dan ia berdiri terpaku di atas lantai pada saat ia melihat tubuh kekasihnya menggeletak miring di dekat dinding ruangan itu. Dengan isak tertahan ia menghampiri, berlutut dan sekali rabah saja taulah ia bahwa kekasihnya sudah tewas, kepalanya retak dan tulang dadanya patah-patah. Ganko, bisiknya. Dipejamkannya kedua matanya dan ditahannya nafasnya karena pukulan hebat sekali mengguncangkan jantungnya. Apabila tidak kuat-kuat dia menahan tentu Im Giyok sudah roboh pingsan. Sampai lama dia berlutut sambil memejamkan mata, kemudian sesudah kepalanya yang pening menjadi sembuh kembali, ia baru membuka matanya. Bagaikan hujan gerimis, air matanya bertitik turun, menetes melalui pipi dan dagu dan ada yang jatuh bertitik di atas muka Tiawuki. Dilihat sekelebatan, dengan air matu di atas pipi, mayat pemuda itu bagaikut menangis. Koko, kembali Im Giyok terbisik. Air matanya turun semakin deras ketika dia teringat betapa besar cinta kasih pemuda ini kepadanya. Dan kini, dalam menghadapi keputusan perjodohan mereka, pemuda ini telah terbunuh oleh ayahnya. Ayah Im Giyok menahan isaknya ketika ia teringat kepada ayahnya. Tubuhnya berkelebat dan kembali tiga orang pemuda terguling roboh pada waktu gadis itu mendesak keluar dengan cepat lalu berlari-lari menuju ke rumah gedungnya. Tanpa mempedulikan kepada Kim Lian dan para pelayan yang memandannya dengan metel, terbelalak, Im Giyok berlari terus menuju kamar ayahnya. Pintu kamar ayahnya terpentang lebar-lebar dan Im Giyok melompat ke ambang pintu, berdiri di sana dengan kedua kaki terpentang lebar dan metel berapi-api memandang ke dalam. Dia melihat ayahnya sedang duduk di atas kursinya sambil memegang pedang terhunus yang dipukul-pukulkan ke atas meja. Ayah suara Im Giyok terdengar nyaring, penuh sesal dan nasu amarah. Ayahnya memandang. Dua pasang metel berpandangan, dua pasang metel yang sama tajam, sama berapi-api pandangannya. Sunyi di situ. Hanya terdengar ketukan-ketukan pedang pada meja, makin lama makin melambat. Kau mau apa? Akhirnya terdengar juga suara tiang liat, lambat-lambat dan setengah digumam, seakan-akan lidah dan bibirnya sukar digerakan. Ayah, mengapa kau membunuh Gansu Ucai suara Im Giyok nyaring tinggi dan tergetar? Tiang liat diam saja untuk beberapa saat. Kemudian secara tiba-tiba dia bangkit berdiri, membacokan pedangnya ke arah meja yang menjadi terbelah dengan mudah dan roboh menimbulkan suara berisik. Hahaha, memang ku bunuh mampus anjing itu. Hahaha, alangkah mudahnya, dengan hanya sekali pukul saja jahanam keparat pemakan tinta itu mampus. Ayah, Im Giyok tidak dapat menahan kemarahan hatinya lagi. Tangan kanannya digerakan dan tahu-tahu pedangnya telah dia cabut. Tangan yang memegang pedang itu menggigil. Kau, kau pengecut besar. Kau, kau membunuh dia yang tidak berdosa. Kau manusia tidak tahu malu, membunuh orang yang kau tahu tak dapat melawan, seorang yang tidak mempunyai kepandaya ilmu silat. Kau pengecut bagaikan gila Im Giyok memaki-maki ayahnya sendiri. Untuk sejenak ayahnya memandang kepadanya dengan matel, terbelalak, kemudian mulut pendekar itu meringis, seakan-akan ia merasa sakit yang hebat sekali. Mukanya menjadi pucat sekali. Kemudian ia membuka matanya dan matel itu sekarang berputaran sangat mengerikan. Dari bibirnya keluar busa dan ia tertawa kembali terbahak-bahak. Hahaha, cacim buku yang busuk itu hendak menikah dengan puteriku? Hahaha, menjadi tukang membersihkan lantai kamarnya saja masih terlalu rendah. Hahaha. Memang dia patut mampus, anjing kiasan itu harus mampus meskipun beberapa ratus kali dia menjelma. Puteriku harus menjadi istri Lim San Hao pemuda gagah perkasa. Tidak sudi. Kau manusia keji, kau dan Lim San Hao itu harus masuk neraka. Mendengar makian ini, Ki yang lihat menjadi marah sekali. Di dalam pandangan matanya, yang berdiri di hadapannya itu sudah bukan anaknya lagi, melainkan seorang yang berani menentangnya. Kau hendak membunuh aku dan San Hao. Hahaha, bocah lancang, kau lah yang akan mampus terlebih dahulu. Sambil berkata demikian, Ki yang lihat menyerang puterinya sendiri. Pada saat itu Im Giyok juga sudah seperti orang kemasukan iblis dan sudah tidak ingat apa-apa lagi. Dia taunya hanya marah dan duka, teraduk menjadi satu di dalam hatinya. Melihat ayahnya menyerangnya, dia pun segera menangkis sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Maka terjadilah pertempuran yang amat hebat di dalam kamar itu antara ayah dan anak gadisnya sendiri. Kepandaian mereka berimbang, bahkan Im Giyok ini telah memperoleh kemajuan pesat sehingga dia bahkan telah melampaui ayahnya. Hal ini adalah karena ilmu-ilmu silat yang diturunkan oleh Bu Pun Su kepada Im Giyok melalui Ki yang lihat. Oleh Ki yang lihat hanya dipelajari teorinya saja, akan tetapi tidak berani dia melatih diri dengan ilmu itu. Karena itu tentu saja Im Giyok yang dapat memetik sari pelajaran ilmu silat tinggi dari Bu Pun Su itu, sedangkan Ki yang lihat hanya tahu kulitnya belaka. Maka makin lama pedang Im Giyok mendesak semakin hebat, dan gulungan sinar pedangnya makin menekan gulungan sinar pedang ayahnya. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan terdengar pekik, Im Giyok. Akan tetapi dua orang yang sedang bertempur ini seakan-akan tidak mendengar pekik ini dan melanjutkan pertempuran mereka dengan hebat dan mati-matian. Im Giyok. Orang itu yang bukan lain Kim Lian adanya, mengeluarkan suara jeritan lagi, dan kali ini ia malah menerjang masuk ke dalam gelanggang pertempuran dengan nekat. Pedangnya menangkis gulungan pedang Im Giyok dan terkejutlah ia karena ia terpental ke belakang. Im Giyok. Sumoy, apakah kau sudah gila hendak melawan ayahmu sendiri Kim Lian menegur dengan suara nyaring? Tangkisan dan jeritan ini membuyarkan permainan pedang Im Giyok dan ayahnya yang tadinya sudah saling menempel. Apalagi seruan ini membuat Im Giyok segera sadar dari keadaannya yang bagaikan kemasukan iblis tadi, akan tetapi masih belum melenyapkan kemarahan dan nafsu membunuhnya. Ia melompat mundur dan masih memasang kuda-kuda dengan jari-jari tangan kiri terbuka menengadah ke atas dan tangan kanan memegang pedang di depan dada, dalam sikap hendak menusuk. Adapun Ki yang lihat juga berdiri sambil memasang kuda-kuda laksana patung, tangan kiri menempel pada dada kiri dan tangan kanannya memegang pedang melintang di dada. Wajahnya meringis seperti orang kesakitan dan hidungnya kembang kempis. Sumoy, kau gila. Bagaimana engkau menyerang ayahmu sendiri? Lepaskan pedangmu teriakim lian. Akan tetapi Im Giok bagaikan sedang di alam mimpi, tidak mau melepaskan pedang dan tetap memandang ke depan dengan metel, terbelalak marah. Sumoy, lekas lepaskan pedang. Kalau tidak terpaksa aku akan menyerangmu, aku harus membantu suhu teriak pula Kim Lian dengan suara keras. Kim Lian melangkah maju dengan pedang di tangan. Dia maklum bahwa kepandainya masih kalah apabila dibandingkan dengan sumoynya, akan tetapi dalam keadaan seperti ini ia harus berani membantu suhunya. Ketika Im Giok tetap tidak bergerak, Kim Lian bergerak menyerang sambil berkata, kau membandel? Baik, lihat serangan pedangku. Terang. Pedang di tangan Kim Lian terlepas dari pegangan dan gadis itu berseru kaget. Kim Lian, pergi kau. Jangan ikut-ikut Ki Yang Lian membentak setelah menangkis pedang muridnya sehingga terlepas. Dengan wajah kecewa dan juga gelisah Kim Lian terpaksa mengundurkan diri keluar dari kamar itu. Sementara, tadi ketika menangkis pedang muridnya, Ki Yang Lian sudah sadar kembali dari keadaan gilanya sehingga mukanya menjadi biasa kembali, bahkan dia nampak berduka bukan main. Sepasang matanya memandang sayu dan mulai membasah akibat air mata, bibirnya bergerak gemetar seperti menahan isak tangis. Melihat ini, Im Giok tiba-tiba sadar dan teringat betapa kurang ajarnya kelakuan melawan ayahnya ini. Ia bahkan terkejut sekali kenapa ia sampai bisa menyerang ayahnya seperti itu. Melihat ayahnya seperti orang hendak menangis, runtuhlah hatinya dan ia tak berani memandang lebih lama lagi. Ia berdiri seperti patung dan memejamkan matanya, lalu air matanya bercucuran bagaikan hujan. Ayah, aku telah berdosa, kau bunuhlah aku. Ayah, jangan kepalang tanggung, tusuk dadaku, biar aku ikut kekasihku. Im Giok melepaskan pedangnya yang jatuh berkerontangan di atas lantai, kemudian dia melangkah maju sambil meramkan mata, memasang dada untuk ditusuk pedang. Gankoko, kau tunggulah aku, bisiknya sayu. Akan tetapi tusukan yang dinanti-nantinya tidak kunjung tiba. Bahkan terdengar keluhan panjang, disusul oleh suara muntah-muntah dan robohnya tubuh yang berat di atas lantai. Im Giok segera membuka matanya dan, ayahnya telah menggeletak, dan dari mulutnya mengalir darah yang dimuntahkannya tadi. Ayah-ah jerit Im Giok menubruk dan memeluk tubuh ayahnya. Diangkatnya kepala ayahnya yang sudah lemas itu dan di pangkunya, tidak peduli betapa darah yang dimuntahkan oleh ayahnya tadi menodai sekujur pakaiannya. Dirabah-rabahnya jidat ayahnya kemudian dadanya. Ayah-ah-ah-ah. Dunia serasa gelap, kamar itu seperti terputar-putar dan Im Giok roboh pingsan di dekat ayahnya yang kiranya telah putus nyawanya. Akibat tekanan batin yang luar biasa, Ki yang lihat yang semenjak ditinggal mati istrinya sudah menderita sakit jantung, tidak kuat lagi menahan, jantungnya pecah dan ia meninggal dunia pada saat itu juga. Kim Lian cepat datang berlari-lari dan menubruk Im Giok sambil menangis. Diperiksanya keadaan Ki yang lihat dan ia pun memanggil-manggil dengan suara mengharukan. Suhu U. Kali ini Kim Lian benar-benar berduka. Di dalam hatinya dia memang memuja suhunya dan menganggap suhunya sebagai pengganti orang tuanya. Bahkan lebih dari itu, dulu pernah dia mengagumi suhunya dan ada hati terhadapnya. Sekarang melihat keadaan suhunya yang meninggal dunia secara demikian menyedihkan, bagaimana hatinya tidak merasa hancur? Setelah puas menangis si Ki yang lihat dan semua pelayan sudah datang bertangisan pula, Kim Lian lalu menubruk dan memeluki semuanya. Dia amat sayang kepada Im Giok yang sejak kecil menjadi saudara seperguruannya, kawan bermain-main dan dianggap sebagai adik kandungnya sendiri. Kini dia hanya hidup berdua dengan Im Giok, tak berayah tak beribu, tidak berhandai taulan pula. Dengan hati hancur Kim Lian memondong tubuh adik seperguruannya, dibawa ke kamarnya dengan langkah sempoyongan. Setelah siuman dari pingsannya dan mendapatkan dirinya berada di dalam pelukan Kim Lian di atas pembaringan, Im Giok teringat akan semua yang terjadi dan cepat ia bangkit duduk dan bertanya. Ayah, bagaimana? Kim Lian tidak dapat menjawab, bahkan tangisnya makin menjadi sambil memeluk punda Im Giok. Im Giok seketika menjadi ingat akan semuanya dan ia melompat turun dari atas pembaringan. Ayah, akan tetapi Kim Lian cepat memeluk Im Giok dan sambil menciumnya berkata, Adiku, adiku sayang, tenangkanlah hatimu, ayahmu sudah meninggalkan kita dan sekarang sedang dirawat. Tenanglah sumoy, tenanglah, pergunakan kekuatan batinmu. Im Giok memejamkan matanya. Ia teringat bahwa bukan laku seorang gagah untuk kalap terhadap desakan hati, maka dia lalu mengatur napasnya dan kedua orang gadis dengan berdiri saling berpelukan untuk beberapa lamanya diam tak bergerak. Akhirnya Im Giok berkata lemah. Suci, aku harus dekat dengan jenazahnya. Kim Lian mengangguk dan dengan masih saling peluk dua orang gadis ini lalu berjalan ke ruangan tengah di mana jenazah tiang lihat sedang dirawat. Mereka duduk berlutut dan memandang dengan wajah pucat, metu sayu dan kadang-kadang air metu menggelinding keluar. Sampai jenazah dimasukkan peti mati, Im Giok dan Kim Lian tidak meninggalkan tempat itu, bahkan malamnya mereka tidak mau pergi dari situ, biarpun dibujuk-bujuk oleh para pelayan dan tetangga yang datang melayat. Lewat tengah malam, setelah para penjaga mengundurkan diri dan sebagian yang bertugas menjaga duduk di ruangan luar, di dalam ruangan jenazah itu hanya tinggal Im Giok dan Kim Lian berdua. Mereka duduk di dekat peti mati, menjaga agar Hyo tidak padam, demikian pun apelilin. Kemudian terdengar mereka berbisik-bisik. Suci, sekarang aku tahu. Kim Lian memandang kepadanya, matanya bertanya-tanya. Aku tahu mengapa ayah membunuhnya, air matanya mengucur deras dan cepat-cepat ia mempergunakan sapu tangan untuk menyusut air matanya. Mengapa, Semoy? Aku ingat akan riwayat ibuku dahulu. Kematian ibu yang membuat ayah seperti menjadi gelah itu adalah karena perbuatan seorang suyuhcai bernama Chia San. Oleh karena itu ayah membenci para suyuhcai dan kiranya, kiranya wajah gan suyuhcai itu hampir serupa dengan wajah Chia San, Im Giok menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Kim Lian tidak berkata apa-apa, karena dia tidak tahu bagaimana harus menghibur adik seperguruannya. Dia tahu betapa hebat derita batin yang menimpa perasaan semuanya. Aku berdosa besar terhadap ayah, dahulu seringkali ayah batuk-batuk dan seringkali dadanya terasa sakit, tentu ayah telah menderita penyakit jantung semenjak kehilangan ibu. Dan tadi, Ah Im Giok kembali menutupi mukanya seperti orang merasa ngeri membayangkan kejadian tadi pagi, walaupun ayah meninggal karena penyakit itu, akan tetapi sesungguhnya aku yang membunuhnya. Ayah, ampunkan anakmu yang berdosa, ayah, Im Giok lalu berlutut dan memeluk peti mati ayahnya, menangis terseduh-seduh. Kim Lian memeluknya dan menariknya. Sudahlah, sumoy, segala kejadian di dunia telah ditentukan oleh Tian. Im Giok mengangguk-angguk dan mengerahkan tenaga batinnya untuk menenteramkan hatinya yang berguncang keras. Aku berdosa kepada ayah, akan tetapi ayah. Ayah juga berdosa terhadap Gankoko, kasihan sekali Gankoko yang tidak punya kesalahan apa-apa. Dibunuh dalam keadaan penasaran. Ahaha, Suci, tolong kau menyuruh seorang pelayan untuk mengirim Hyo dan Lilin secukupnya, kirimkan ke rumah penginapan Liok Nam. Biar arwah Ganko tahu betapa aku menderita karena kematiannya. Kim Lian mengangguk dan perlahan meninggalkan sumoynya untuk segera melakukan permintaan sumoynya itu. Adapun Im Giok, sepeninggal Kim Lian lalu berlutut di depan peti mati ayahnya dan diam tak bergerak seperti patung. Hanya bayangannya saja yang bergerak-gerak akibat api Lilin pun bergerak perlahan tertiup angin yang dapat menerobos masuk ke dalam ruangan itu. Enam bulan sudah berlalu semenjak peristiwa itu terjadi. Akan tetapi hingga kini Im Giok masih saja berkabung. Dia berpakaian serba putih sederhana sekali dan setiap hari orang tentu mendapatkannya di tanah pekuburan, di mana ia bersembah yang di depan kuburan ayahnya atau di depan kuburan Gantiau Ki secara bergiliran. Kadang-kadang nampak dia menangis terseduh-seduh di depan dua kuburan itu atau hanya duduk bengong seperti orang kehilangan semangat. Hiburan-hiburan yang diberikan oleh Kim Lian sama sekali tak ada artinya karena tidak pernah diacuhkan. Selama enam bulan ini Im Giok tidak mempedulikan pula makan dan tidur sehingga hidupnya tidak teratur, mukanya kurus pucat dan rambutnya awut-awutan. Sebaliknya, Kim Lian dengan cepat dapat melupakan kesedihannya. Sesudah lewat tiga bulan, dia sudah melepaskan pakaian berkabung dan kembali memakai pakaiannya yang indah-indah. Bahkan kini ia kembali menjadi bina karena tidak ada yang mengawasinya. Suhunya sudah meninggal dan Im Giok, orang satu-satunya yang disegani, keadaannya seperti gila dan tidak peduli. Maka kembali Kim Lian menyeleweng dan melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang gadis baik-baik. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Im Giok sudah kelihatan duduk di atas batu di hadapan bongpai, batu nisan, kuburan ayahnya, duduk bengong sama sekali tak pernah bergerak sehingga dari jauh kelihatan seperti sebuah arca penghias bongpai. Ia tenggelam dalam lamunannya sendiri sampai-sampai tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Gadis ini tak dapat melupakan wajah ketasihnya maupun wajah ayahnya. Dua orang ini adalah orang-orang yang dicintanya, dan sekarang keduanya telah meninggalkan dirinya, dan keduanya tewas dalam keadaan yang amat menyedihkan. Tiba-tiba terdengar suara halus di belakangnya, Im Giok, kau masih hidup, tapi mengapa semangatmu berkeliaran di alam baka? Kembalilah ke dunia. Kalimat terakhir ini diucapkan sebagai perintah dan suaranya mengandung tenaga serta pengaruh yang luar biasa sekali sehingga Im Giok bagaikan disambar petir dan seketika itu juga lantas tersadar. Gadis ini terkejut dan menengok. Susiok Chow Im Giok menjatuhkan diri berlutut di depan seorang kakek yang ternyata bukan lain adalah Bu Pun Su. Kakek ini mengelus-elus jenggotnya sambil menundukan muka memandang pada gadis yang bercucuran air matu di depannya itu. Terdengar helaan napasnya sampai tiga kali. Hem, memang banyak hal-hal yang aneh di dunia ini, keandahan yang merupakan kekuasaan indah dari kekuasaan Tian. Manusia boleh berdaya upaya sekuat tenaga, akan tetapi tak dapat keluar dari ikatan karena yang menimbulkan nasib tersendiri. Im Giok masih menangis terisak-isak dan Bu Pun Su tidak mengganggunya karena kakek sakti ini maklum bahwa obat yang paling baik di saat itu bagi Im Giok adalah menangis sepuasnya, Tangis yang sungguh-sungguh sebagai peluapan perasaan yang mendesak memenuhi dada, sebagai pelepas hawa berbahaya yang mengancam isi dada. Bu Pun Su sendiri mengenal segala peristiwa yang dia hadapi selama enam bulan ini dan berkali-kali dia menghela nafas. Seperti sudah dituturkan pada bagian depan, dalam usahanya untuk menolong negara dan mencegah pemecah belahan antara orang-orang gagah supaya tenaga dapat disatukan untuk memperkuat keadaan negara dan menjaga negara dari ancaman musuh, Bu Pun Su menyuruh Tiang Liat pergi ke Gobi Pai untuk menemui Tewi Mo Sian Su. Ia sendiri lalu pergi ke Pulau Pek Kletu untuk mencari Hon Lei yang hendak ia suruh pergi ke Tiansan dengan maksud yang sama, karena setelah itu ia pun hendak pergi menuju Kun Luntai. Dan seperti telah dituturkan di bagian depan, dia menemui kekecewaan luar biasa di Pulau Pek Kletu, di mana ia mendapatkan Hon Lei berada di bawah pengaruh di Sian Li Pek Koapu Wasat, Dijadikan kekasihnya dan bahkan dengan bantuan Hon Lei, Pek Koapu Wasat telah berhasil membunuh dua orang tokoh Siaw Lin Pai dan seorang tokoh Kun Luntai di Pulau Pek Kletu. Kemudian, dalam marahnya Bu Pun Su menghajar Hon Lei dan akhirnya mengusir Pek Koapu Wasat, kemudian menghukum Hon Lei tidak boleh keluar dari pulau itu selamanya. Setelah ini dengan hati sangat mengkal Bu Pun Su pergi melakukan perjalanannya ke Kun Luntan. Akan tetapi, baru saja dia tiba di kaki pegunungan Kun Luntan, dia bertemu dengan serombongan Tosu Kun Luntai yang begitu melihat dia segera saja mengetung dan menyerangnya. Tosu-tosu Kun Luntai ini adalah Tosu-tosu tingkat tinggi yang berkepandaian liai, jumlah mereka ada 30 orang. Bu Pun Su terkejut sekali. Tahan. Aku Bu Pun Su mempunyai kesalahan apakah serunya. Akan tetapi dia harus mengelak ke sana kemari karena pedang dan golok berterbangan menyambarnya dari segala jurusan dalam gerakan yang luar biasa cepatnya. Para Tosu Kun Luntai ini sudah mendengar tentang kelihayan Bu Pun Su, maka mereka tak mau memberi hati, tak mau memberi kesempatan dan mendahului dengan serangan serentak. Akan tetapi mereka kecelai jika mengira bahwa dengan mengandalkan banyak orang akan dapat merobohohkan Bu Pun Su begitu saja. Melihat betapa para Tosu itu tidak ada yang mau menjawabnya dan bahkan melanjutkan serangan-serangan mereka yang dasyat, timbul penasaran dalam hati kakek ini. Ia lalu mulai menggerakan ilmu silatnya yang aneh dan luar biasa. Tangan kanannya digerakan dengan jari tangan terbuka merupakan cakar burung, yang aneh sekali gerakannya dan setiap kali menyambar dan menyambut pedang atau golok, senjata itu dengan mudah kena dirampasnya dan dicengkeram sampai patah-patah. Ada pun tangan kirinya digerakan dengan gerakan berlainan lagi, lambat-lambat dan seperti orang menulis huruf-huruf besar, akan tetapi dari tangan ini keluar wap putih mengepul dan tiap kali senjata lawan terlanggar oleh hawa pukulan tangan kiri ini, menjadi terpental dan orangnya menjerit kesakitan lalu melompat mundur. Inilah dua macam ilmu silat yang tiada keduanya di dunia persilatan waktu itu. Tangan kanan Bu Pun Su telah bergerak dan mainkan ilmu silat ciptaannya sendiri yang bernama Kongciaksinna, ilmu silat burung merak sakti, sedangkan tangan kirinya memainkan bagian ilmu silat pet in ho at sub, ilmu si herawan putih. Dua tangan dapat sekaligus memainkan dua macam ilmu silat yang amat berlainan sifat dan gerakannya, benar-benar hanya Bu Pun Su seorang yang kiranya dapat melakukannya. Akan tetapi, sesuai dengan sifatnya, Bu Pun Su sama sekali tidak ingin melukai para pengeroyoknya, kalaupun ada yang terluka, itu hanya luka di kulit yang tidak berarti saja. Tetapi tetap saja para pengeroyok menjadi kacau balau sebab pedang dan golok mereka dengan keruk yang aneh sekali dapat terampas, dipatahkan atau dibikin terpental entah kemana. Sedangnya ribut-ribut dengan para tosu mulai gencar, tiba-tiba dari puncak bukit berlari seorang kakek tua. Kakek ini adalah seorang tosu yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua, pakaiannya sederhana dan terlihat seperti seorang tua renta yang sangat lemah. Akan tetapi kalau melihat karya menuruni bukit itu, orang akan terheran-heran karena biarpun ahli silat yang bertubuh tinggi tegap tidak akan mungkin dapat melakukan hal ini. Bagaikan terbang cepatnya kakek itu berlari cepat, seakan-akan kedua kakinya tidak lagi menginjak bumi dan jubahnya berkibar-kibar di belakangnya saking cepatnya ia lari. Buk Pun Su, apakah kau hendak memamerkan kepandayanmu di Kunlun San? Kakek itu menegur setelah tiba di tempat pertempuran dan para murid Kunlun Pai itu cepat-cepat berdiri di pinggiran sambil memberi hormat. Buk Pun Su tertawa bergelak. Hahaha, kengtian siansu. Baru bertemu pertama kali kau sudah mengenalku, benar-benar lihai sekali matamu. Kau pun datang-datang sudah dapat mengenalku, Buk Pun Su. Sekali lagi aku bertanya, apakah kau datang-datang hendak memamerkan kepandayanmu di Kunlun San? Hahaha, kengtian siansu, alangkah jauh bedanya antara engkau dan mendiang sentian siansu sahabat baikku. Yang sudah mendahului kita kembali ke alam bebas itu. Agaknya kau harus banyak belajar dari mendiang suhengmu sentian siansu itu, meneliti diri sendiri sebelum menyalahkan lain. Apa maksudmu? Sudah puluhan tahun semenjak sentian siansu masih hidup, aku tidak pernah lagi menginjakan kaki di sini. Akan tetapi sekarang, dengan maksud baik aku datang. Eh, tidak tahunya kau sudah menyambut kedatanganku secara berlebihan, dengan 30 orang lebih anak murid Kunlun Pai, bahkan masing-masing menghadiahi sebat tanggolok atau pedang. Bukankah kau sudah membadut secara berlebihan sekali? Ucapan Buk Punsu ini memang merupakan sindiran karena ia merasa mendongkol juga, tiada hujan tiada angin tahu-tahu ia telah diserang begitu hebat oleh begini banyak tosu Kunlun Pai, tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri. Kalau saja dia tidak pandai menghindarkan diri dari serangan-serangan itu, bukankah tubuhnya sudah hancur dan nyawanya menghadap Giam Kunlun tanpa mengetahui apa kesalahannya? Kengtian siansu tersenyum sindir sambil memukul-mukulkan tongkat di depan kakinya. Para tosu yang lain juga memandang penuh nafsu amarah terbayang di pandangan mati mereka. Melihat ini, diam-diam Buk Punsu terkejut dan tidak mau main-main lagi, akan tetapi mendengarkan dengan penuh perhatiannya apa yang akan diucapkan oleh ketua Kunlun Pai. Buk Punsu, sudah lama Pinton mendengar bahwa engkau adalah seorang pendekar sakti yang bijaksana dan pembela keadilan. Akan tetapi sekarang Pinton merasa kecewa. Tadi kau menyatakan bahwa orang harus meneliti diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain, bukankan begitu? Benar, Hengtian siansu. Kalau begitu mengapa kau menyalahkan anak murid Kunlun Pai dan tidak lekas-lekas mengakui dosa-dosamu? Buk Punsu tercengang, akan tetapi ia masih tersenyum ramah. Eh, haha, ah, jangan kau main-main, tosu tua. Memang aku banyak dosa, manusia hidup siapakah yang tidak menumpuk dosa? Akan tetapi kalau dosa-dosaku tidak ada sangkut pautnya dengan kau, apakah aku harus mengakui semua dosaku dan rahasia hidupku yang dulu-dulu dihadapanmu? Memangnya siapakah kau ini? Wakil dari Giam Lawong? Buk Punsu, tidak perlu kau memadut untuk menutupi kedosaanmu terhadap kami. Kau sudah membunuh murid keponakan pintu Chin Giyok Sianjin, dan kau masih berani bilang tidak mempunyai dosa terhadap Kunlun Pai? Buk Punsu memiliki kecerdikan yang luar biasa dan jalan pikirannya amat tangkas dan cepat, maka seketika taulah ia bahwa ini tentu ada hubungan dengan kematian Chin Giyok Sianjin di pantai Pulau Pek Kletu. Akan tetapi bagaimanakah Kunlun Pai demikian cepat mendengar tentang hal ini dan mengapa pula menuduh dia? Padahal yang membunuh tokoh Kunlun Pai itu adalah Bisian Li Pek Hoa Poh Wasat, dibantu oleh Hon Le. Karena ia merasa bahwa betapapun juga, Han Le ikut bersalah dalam hal ini dan Hon Le adalah adik seperguruannya, terpaksa ia mengalah dan berlaku sabar. Keng Tian Sian Su, nanti dulu. Aku bisa memberi penjelasan tentang kematian Chin Giyok Sianjin. Akan tetapi yang aneh sekali, bagaimana kalian bisa tahu begitu cepatnya? Dan mengapa pula menuduh aku yang melakukan perbuatan itu? Dari mana Pintun mengetahui, bukanlah persoalan. Pendeknya kami tahu bahwa Chin Giyok Sianjin telah tewas olehmu di dalam pulau di mana dahulu kau bertapa. Buk Pun Su menarik napas panjang. Dia dapat menduga setelah otaknya yang luar biasa bekerja cepat. Hem, siluman betina itu tentunya baru saja meninggalkan puncak Kunlun San. Keng Tian Sian Su, apakah kau begitu mudah mau percaya omongan seorang seperti Pek Hoa Moli, iblis wanita Pek Hoa, itu Buk Pun Su sengaja merubah sebutan Pek Hoa Pohusat menjadi Pek Hoa Moli. Pohusat berarti Dewi sedangkan Moli berarti iblis betina. Apakah ketika dia bercerita bahwa aku yang membunuh Chin Giyok Sianjin, dia berbicara sambil menggoyang-goyangkan tubuh seperti pohon yang liut tertiup angin musim Chan, matanya mengerling-gerling bagaikan bintang-bintang di langit dan bibirnya tersenyum-senyum manis sehingga semua orang yang mendengarnya menjadi percaya penuh. Wajah Keng Tian Sian Su menjadi merah sekali. Memang, biarpun agak berlebih-lebihan semua dugaan Buk Pun Su ini cocok dengan keadaannya. Pagi hari itu memang di Sianli Pek Hoa Pohusat mengunjungi Kun Lun San dan bercerita dengan sikapnya yang genit sekali bahwa Chin Giyok Sianjin dibunuh oleh Buk Pun Su, dan bahwa Pek Hoa Pohusat sendiri yang hendak mencegah perbuatan itu sampai terluka pula oleh Buk Pun Su. Buk Pun Su, Pinto sendiri memang masih meragukan keterangan dari Pek Hoa Pohusat. Akan tetapi selain kau, siapakah yang sanggup membunuh Chin Giyok Sianjin bersama dua orang tokoh Siaulim Si yang berkepandai yang tinggi? Dan pula, apa perlunya Pek Hoa Pohusat datang-datang ke Kun Lun San dan membohong? Ditambah lagi kedatanganmu di sini, benar-benar semuanya menimbulkan kecurigaan kami. Kalau kau beri penjelasan, katakanlah apa yang terjadi di Pek Lek Tung. Apakah betul-betul Chin Giyok Sianjin terbunuh? Betul, sayang sekali karena kedatanganku ke Pek Lek Tung terlambat, jawab Buk Pun Su. Keterangan ini disambut oleh suara menyatakan marah dari para Tosu Kun Lun Pai. Siapa yang membunuhnya tanya Keng Tian Sian Su. Ketika aku mendarat di Pek Lek Tung, aku melihat tiga mayat orang yang setelah ku periksa ternyata adalah jenazah-jenazah dari Chin Giyok Sianjin beserta dua orang tokoh Siaulim Pai. Dan orang yang saat itu tinggal di pulau Pek Lek Tung itu kulihat adalah di Sianli Pek Hoa Pohusat sendiri. Keng Tian Sian Su mengeluarkan suara ketawa aneh. Buk Pun Su, jangan kau main-main. Pincel bukan anak kecil yang mudah dibohongi. Orang macam Pek Hoa Pohusat itu bagaimana bisa membunuh Chin Giyok Sianjin bersama dua orang tokoh Siaulim Pai? Memang ada yang membantu, kata Buk Pun Su, suaranya mengandung kepahitan dan kekecewaan. Siapa Keng Tian Sian Su mendesak? Buk Pun Su menarik napas panjang lalu memandang kepada wajah ketua Kun Lun Pai itu. Keng Tian Sian Su, aku datang dengan maksud yang amat penting, apakah kau hanya menyambut aku seperti ini saja? Haruskah kita bercakap-cakap sambil berdiri di tempat panas ini? Ahaha, benar-benar tak kusangka bahwa Kun Lun Pai sekarang merupakan tuan rumah yang tidak manis budi. Keng Tian Sian Su tersadar dan wajahnya berubah merah. Ia menjura dan berkata, Maaf, maaf, Pinto terlalu pusing memikirkan soal Chin Giyok Sianjin sehingga lupa akan tata susila. Mari, Buk Pun Su, silakan kau naik, menjadi tamu kami di Kun Lun San. Buk Pun Su balas menjura. Terima kasih. Dan cepat tubuhnya berkelebat dalam perjalanannya naik ke puncak. Melihat ini, semua Tosu Kun Lun Pai melelepkan hidah saking kagum menyaksikan ilmu meringankan tubuh dan ilmu lari cepat yang sedemikian hebatnya. Keng Tian Sian Su berseru, kau memang hebat Buk Pun Su. Akan tetapi tubuhnya sendiri juga berkelebat menyusul dan sekejap mata dua orang itu telah lenyap dari pandangan mata para Tosu yang saling berpandangan dan kemudian beramai-ramai naik ke puncak. Terima kasih telah menonton!